Optik melawai Pakai Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat membuka gelaran Asian School Football U18 Championship yang ke-48 di Solo, Jawa Tengah. Ada empat negara yang terlibat dalam turnamen ini. Pembukaan dilakukan di salah satu hotel di kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam. Sebelumnya dilakukan defile empat negara peserta yaitu Indonesia, Tiongkok, Thailand, dan Malaysia. Itu masih ditambah satu tim lagi yaitu perwakilan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Kompetisi ini dibuka oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Turnamen ini menjadi wadah pembinaan usia dini di bidang sepak bola. Pemerintah berharap agar turnamen menghasilkan pemain yang berkualitas. Alhamdulillah hari ini telah resmi telah dibuka kejuaraan Asian School Football U18 yang ke-48 di kota Singaparta. Indonesia menjadi tuan rumah dalam kondisi serba mendadak karena awalnya turnamen akan digelar di Qatar. Karena mendadak inilah jumlah pesertanya terbilang sedikit. Sebetulnya ada beberapa negara yang akan ikut tetapi karena mendadak akhirnya hanya Malaysia, Thailand, dan China. Dan mudah-mudahan dengan adanya empat negara plus tim lokal menurutkan kita mendapatkan yang terbaik dan target kami adalah ingin menjadi juara di Solo ini. Turnamen akan digelar di Stadion UNS dan melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraannya. Indonesia kembali memperoleh kesempatan untuk mengasah tim junior demi masa depan.